Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Supaya cerita Usada ini seru dan Usada bisa melihat kalian semua Jadi masa Usada lihat hanya gambar-gambar saja Coba dinyalain kameranya Jadi Usada juga sambil kenalan sama kalian semua Ayo dinyalain kameranya Semuanya dinyalain kameranya Ustada juga ingin dong lihat wajah kalian Wah ini ada kakak adek Kakak adek lihat semua Ini ya layarnya Usada disini Gak apa-apa ya Usada lihat disini Ada namanya Jihan Ada juga kak Dimas Banyak sekali Ini ada wajah-wajah yang Wajah-wajah yang sudah Usada ketahui Murid-murid hebat Usada Febri Oke sudah siap semuanya? Siap Ustada hari ini seperti biasa tidak sendirian Ya kan tentu saja karena Ustada bercerita tentang Ustada dan teman-temannya Ustada Yaitu yang pertama ini siapa ya? Tadi kan sudah ada yang ini ya yang menyebutkan namanya Yang ini siapa? Sisi Siapa yang keren teman-temannya siapa? Sisi Sisi Nah kalau yang ini sahabatnya Sisi namanya siapa? Lulu Nah yang terakhir nih Yang biasanya jadi favorit Anak-anak semuanya Jreng-jreng namanya siapa ini? Teman 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 ini ya Kalau jalan seperti apa? Seperti terjadi gempa Gempa ya karena dia sangat gendung Nah Di suatu sore Yang agak mendung Seperti cuaca hari ini Di rumah kalian juga pasti agak mendung ya Mereka pulang lagi Mereka berjalan bersama-sama Menuju rumah mereka masing-masing Ya karena rumah mereka satu arah Jadi mereka selalu pulang bersama Nah teman Berinisiatif Ingin mengajak Teman-temannya untuk bermain bersama Pada hari minggu Eh teman-teman Yuk kita main bersama Pada hari minggu besok Setuju Aku setuju Lulu Oke Lulu sudah setuju Bagaimana dengan Sisi? Aku juga setuju saja Tapi maaf Aku sudah berjanji Menemani ibuku ke pasar Jadi apakah boleh Kalau aku ngantar ibu dulu Menemani ibu dulu ke pasar Baru aku akan menemui kalian Boleh saja Sisi Oke Sisi Nah oke Mereka Berjanji untuk bermain bersama Pada hari minggu Nah mereka pulang Masing-masing Ke rumah mereka Sesampainya teman Berada di rumah Dia berasa Sangat lapar Uh Kerutku lapar sekali Aku ingin makan Kira-kira mama Masak apa ya Di rumah Coba deh aku buka Tudung saji ini Teman pun membuka Tudung sajinya Dan Wah Wow Ini adalah Makanan favoritku Lontong balap Bebat sekali mama Masak lontong balap ini Akanku habiskan Semua lontong balap ini Teman pun makan Dengan lahap Nyem-nyem-nyem-nyem-nyem Nyem-nyem-nyem Ah Kurang nih Kurang nih Aku mau nambah lagi Kurang Biar saja Lontongnya aku habiskan Nyem-nyem-nyem-nyem-nyem-nyem Nyem-nyem-nyem-nyem-nyem-nyem-nyem-nyem-nyem-nyem-nyem Nam Duh Akhirnya Teman merasa Kekenangan Akhirnya dia pun rebahan di kursi Dan sambil menunggu Adaan maghrib Dia ingin menonton televisi Ketika teman mencari remote TV-nya, dia menemukan sebuah kotak di atas TV. Wah, kotak apa ini? Kotaknya kecil, tapi kenapa agak berat ya? Coba deh aku buka. Tunggu, tunggu. Ini ada tulisannya. Untuk anakku teman dari mama dan papa. Wah, ini dari mama dan papa. Aku dapat hadiah nih. Nah, teman pun membuka isi kotak itu. Dibukanya perlahan-lahan. Kemudian, kenapa? Ini susah sekali. Akhirnya teman membukanya dengan cepat. Nah, kira-kira anak-anak, kira-kira teman-teman semua. Apa isi dari hadiah tersebut dari dalam kotak itu? Ada yang bisa ngebak, enggak? Enggak. Enggak. Kira-kira apa, enggak? Apa? Enggak. 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 Coba, kita pilihkan. Apakah jawaban kalian benar? Tonton! Aku, ternyata aku dapat handphone. Aku dapat handphone baru. Akhirnya aku tidak akan dapat handphone. Mama lagi untuk dari. Nah, tenang sekali rasanya teman mendapatkan handphone baru. Kemudian, dia langsung mendownload beberapa video game kesukaannya. Yang sebelumnya, dia tidak bisa memainkannya karena penggunaan HP yang secara terbatas. Karena kan teman tadi pinjam ya. Kalau daring dan main game, pinjam HP-nya mama. Nah, karena dia merasa memiliki. Oke, ini adalah HPku. Jadi, aku ya terserah akulah. Mau aku buat apa HP-nya? Begitu kata teman. Oke, kemudian dia sudah mulai bermain video game. Kemudian, sudah terdengar adan maghrib. Masih saja main game. Terdengar suara adan isya. Masih main game. Sampai akhirnya, jam 2 malam, teman masih main game. Wah, teman ini ya. Nah, sehari-hari-hari-harinya, seperti biasa, mereka melakukan aktivitas pagi. Dengan daring seperti kalian semua. Karena memang masih pandemi. Jadi, sekolahnya masih online. Ketika daring, sisi dan lulu tidak melihat teman. Jadi, teman mematikan kameranya. Nah, kemudian bertemulah mereka saat sore hari. Karena di saat sore, mereka mengajinya secara offline. Jadi, mereka bisa bertemu. Pemandangan yang berbeda pun terjadi saat mengaji itu. Jadi, sisi dan lulu mendapati teman yang selalu melihat HP-nya saat mengaji. Jadi, teman itu main HP-nya terus. Walaupun mereka semua sedang mengaji. Jadi, teman itu dia ada di belakang. Di belakang sendiri gitu, pojok-pojokan. Dan dia masih main game. Lulu pun dan sisi menegur teman. Lihat itu ya, teman itu ya. Main game terus. Hei, teman. Ada apa, sisi? Kamu kok main game terus sih? Kan ini lagi ngaji. Ini seru sekali, sisi. Aku dari kemarin malam itu menang terus. Ini aku sudah di level 150. Apa, teman? Kamu main game dari kemarin malam sampai sekarang sudah di level 150. Apa kamu tidak tidur? Tidur itu urusan yang gampang, sisi. Yang penting, aku bisa menjadi raja game. Aku akan memenangkan sampai level ke 500. Astagfirullah, teman. Ya, bukan seperti itu, dong. Sudahlah, sisi. Kamu diam saja. Wah, ada apa nih? Oh, ini, sisi. Aku kan sedang asik main game. Tapi dia ngajak ngomong terus. Aduh, teman. Benar yang dikatakan sisi itu. Main game boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, betul. Jangan berlebihan, teman. Aku saja karena daring itu kan sudah lihat HP. Eh, lama ya. Kadang itu sampai tiga jam. Dia akan lulung. Nah, akhirnya aku hanya boleh main game 30 menit saja. 30 menit itu ya kurang. Sudah-sudah, kalian pulang saja. Aku tinggal saja. Aku nanti pulang sendiri. Ya, sudah lah. Aku pokoknya sudah nasehatin kamu ya. Akhirnya, sisi dan lulu yang biasanya pulang bareng bertiga hanya berdua saja. Karena teman sibuk main handphone. Nah, kemudian keesokan harinya saat mereka bertemu lagi saat mengaji. Tetap saja sisi dan lulu mendapati teman yang main HP di pojokan. Waduh. Teman, kamu lagi-lagi main HP ya. Tahu nggak, sisi? Aku sudah ada di level berapa? Memang level berapa? Aku sudah di level 250, sisi. Ya Allah, teman. Berarti kamu begadang terus. Tidak apa-apa, sisi. Seperti yang aku bilang kemarin ya. Aku ingin menjadi raja game. Aduh. Teman, kamu tahu nggak? Kalau kamu menggunakan HP, menatap HP secara berlebihan, mata kamu bisa jadi merah. Setelah itu berair dan bisa sampai bengkak. Ah, kamu ini mengada-ngada saja. Tidak mungkin. Aku kan masih makan wortel. Ya, walaupun demikian, teman. Nah, sudah-sudah-sudah. Kalian pulang saja. Apa yang kemiatan? Kamu kemarin kan yang ngajak main di taman. Besok jangan lupa ya. Besok hari minggu. Kamu harus menemui kita di taman. Iya, iya. Aku akan pergi ke taman. Jangan khawatir. Nah, keesokan harinya. Lulu pun pergi ke taman. Jika dia di taman, dia bingung. Wah, nggak ada orang. Mana nih tempat? Mana nih? Sisi, oh iya. Sisi kan masih menemani ibu ke pasar. Ya, sudah deh aku main ayunan. Jadi, Sisi main ayunan dulu. Satu jam kemudian, masih tidak ada teman-temannya yang datang. Dua jam kemudian, barulah Sisi muncul. Ih, maaf Lulu. Aku baru datang. Tidak apa-apa, Sisi. Mana teman? Nah, itu dia. Padahal dia yang ngajak. Tapi, dia tidak muncul nih. Yuk, kita ke rumahnya aja. Benar-benar. Yuk, yuk kita ke rumahnya aja. Nah, mereka berdua pun datang ke rumah teman. Dan, setelah di rumah teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi pada teman-teman? Wah, ini semuanya karena aku tidak mendengarkan nasihat kalian. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada teman-teman? Ada yang bisa tebak nggak apa yang terjadi pada teman-teman? Teman-teman jadi merah, luka, dan berair, teman-teman. Ini yang terjadi pada teman. Ya Allah, teman. Astagfirullah. Ini kenapa mataku jadi seperti ini? Ya, ini karena aku main game hingga jam 2 pagi setiap hari. Teman-teman. Kita tidak boleh main HP terus-terusan. Ya, ini aku akan pergi ke rumah sakit bersama mama. Ke dokter mata. Doakan aku ya, teman-teman. Ya, teman. Hati-hati ya di jalan. Nah, akhirnya teman pun pergi ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian. Alhamdulillah. Mata teman sudah... Dan dia merasa benar sekali apa yang dikatakan teman-temannya. Nah, kalau bermain handphone atau bermain gadget, itu tidak boleh berlebihan. Apalagi kita setiap hari menatap layar handphone atau layar gadget untuk apa? Untuk daring. Nah, kalau sudah berjam-jam untuk daring ya, kemudian ditambah di main game sampai tengah malam, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi seperti pada teman tadi. Nah, itu dia kisah sepenggal kisah sisi and friends. Mau enggak ada yang ini seperti teman? Enggak. Enggak seperti teman. Tidak sampai sepenggal kisah sisi and friends. Oh, jangan suka. Jangan suka seperti teman. Nah, Ustada punya sebuah laku. Siap untuk menyanyi semua? Siap-siap. Oke, kalau siap menyanyi itu kan, Ustada, ya. Tapi kalian berdiri dulu. Ayo, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke, coba saya lihat dulu. Oke, good. Semuanya sudah berdiri. Ini nadanya. Nada. Ini lagu. Caca, mari, ca, he, he. Tahu enggak lagu itu? Tahu, us. Tahu ya. Tapi kita ubuh liriknya. Oke. Sebelum menyanyi bersama, Dengarkan, usada menyanyi dulu, ya. Satu, dua, tiga. Gunakan gadget dengan cara bijak. Buktikan kamu, sungguh anak hebat. Jangan gunakan dengan berlebihan. Lebih baik untuk baca buku saja. Walau sekolah online, Tak bisa belajar bersama. Bukan alasan main gadget seharian. Walau sekolah online, Tak bisa belajar bersama. Bukan alasan main gadget seharian. Mudah ya? Mudah ya? Bisa kira-kira menirukan usada? Panjang ya liriknya ya. Pelan-pelan. Ayo, semuanya masih berdiri. Masih berdiri. Gak ada yang boleh duduk ini Sebagai tanda semangat Kalian melihat duweta Bertemu dengan sada febri Dan teman-teman sada febri. Oke, ini sisi sama teman akan ikut main. Oh, sorry. Akan ikut nyanyi maksudnya. Oke, mulai ya. Ini usada pelan-pelan. Kalian ikuti usada ya. Satu. Semuanya fokus. Dua, tiga. Gunakan gadget Dengan cara bijak. Berikan kamu Tuhan yang hebat Dengan gunakan Dengan perlebihan Baik kamu Baca buku saja Kalau sekolah online Tak bisa beker bersama Bukan alasan main gadget seharian Kalau sekolah online Tak bisa beker bersama Makan alasan main gadget seharian Yeay Bisa ya? Bisa? Panjang ya? Oke, satu kali lagi Oke Nah, gini Usada akan Menyanyikan Satu kalimat ya Satu Satu baris lagu Kemudian kalian tirukan Semuanya bersiap Semuanya bersiap Tetap berdiri Coba sih Tangannya ke atas Dan melambai-lambai semuanya Biar semangat Dan ucapkan Yeay Ayo Satu Oke Siap ya Satu Dua Diga Gunakan gadget Dengan cara bijak Yuk Ikuti Gunakan gadget Dan ucapkan Kamu Sukuh Anak Hebat Jangan gunakan Dengan Perlebihan Semuanya bersihkan Lebih baik kamu Baca buku saja Lebih baik kamu Baca buku saja Dan ucapkan Sekolah online Bukan alasan Main gadget seharian Bukan alasan Sekolah online Lagi-lagi Walang sekolah online Bukan alasan Bisa belajar bersama Bisa belajar bersama Bisa belajar bersama Bisa belajar bersama Bukan alasan Main gadget seharian Bukan alasan Bukan alasan Bukan alasan Bukan alasan Bukan alasan Bukan alasan Yang bisa Nyanyi bareng Ustada Nanti dapat Hadiah Ya Sekarang 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 Kita nyanyikan Ber Kurang Kurang Sudah Ustazah Ngetes Sudah Ustazah Ngetes 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 Teman thinner Kok Sudah siap Bernyanyi Sudah juga Mas Siapa Sudah Siap ya Dua Dua Tiga Gunakan gadget Dengan cara Bukan kamu Jangan gunakan Dengan berlebihan Lebih baik kamu Baca buku saja Bukan alasan Gadget Bukan alasan Main gadget Oke Siapa ini Dapat hadiah ya Ustazah Kita lihat dulu Ustazah Satu kali lagi kita nyanyi Kemudian kita akan Kuis Ya Oke Ustazah mau tunjuk deh Satu anak Ya Ustazah mau tunjuk Satu anak Untuk nyanyi bersama Ya Kira-kira Siapa ya Eh yang gak usah Ustazah tunjuk Gak boleh Gak boleh ngambek ya Oke Ustazah mau lihat Di layar dulu Bapak ya dia Kira-kira ya Yang terlihat semangat Di kamera Coba senyumnya Mana senyum Mana senyumnya Cantik sekali Itu sambil bawa boneka Itu ada Itu lucu sekali Bagilah pakai lipstick Oke Yang ustazah tunjuk Ini juga ada kakak-kakak Yang sudah kelas 3 Oh ada anak TK juga Ini namanya Adek Adek Rahayu Oh anaknya Ustazah Rahayu Oke Ustazah mau tunjuk Fazila Fazila yang Ini yang Mau pakai headset Warna pink Ini Fazila Semua murid Ustazah ini Oke Oke Fazila sudah siap Untuk Menyanyi bersama Ustazah Febri Masih lupa dikit Masih lupa dikit Gak apa-apa Kan nyanyinya bareng Ustazah Ini Pak Fazila Berdiri Lama Fazila Kita nyanyi bersama Yang lain Denkarkan Nanti penutup Kita nyanyi bersama Dan itu Direkam Suaranya Ustazah Kecil lagi Ustazah 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 Kedengaran Oke Fazila Kita ingin Tentu nyanyi Ya Ustazah 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 mikrofonnya nyala sudah siap ya sudah siap sudah oke oke satu dua tiga gunakan gadget dengan cara buktikan kamu anak hebat jangan menggunakan dengan beranihan baik kamu ada buku saja pola pola online tak bisa belajar bersama alasan main gadget seharian pola online tak bisa belajar bersama menggunakan alasan main gadget seharian iya yeay thank you pak jual oke sepertinya sudah pukul berapa ini ya padahal minta tolong dong ini kira-kira pukul berapa ya 16.33 oke ustadah punya ini pertanyaan jadi kalau kalian mencoba ceritanya ustadah pasti tahu jawabannya ustadah hanya akan memberikan dua pertanyaan saya jadi ada dua pertanyaan dua pemenang oke semuanya siap pertanyaannya sangat mudah wow utama nasaran lagi jangan lupa langsung tekan ya tombol angkat tangan ya bukan kamu yang angkat tangan tapi tombol angkat tangan langsung di klik begini jawabannya oke pertanyaan waduh apa ya pertanyaannya semua ya bersiap-siap jadi oh iya sebelum saya sebutkan sebelum saya sebutkan pertanyaannya kalian tidak boleh menjawab kalian tidak boleh menjawab dulu jadi kalau tahu jawabannya keep silent langsung pencet tombol angkat tangan ya bisa ya jadi kalau tahu jawabannya keep silent disimpan disimpan jawabannya kemudian klik tombol angkat tangan oke dan pertanyaannya adalah sebutkan nama ustadzah hari ini kok kan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge wah tadi tadi pertanyaannya apa ustadzah kok kok mbak denger ustadzah kalau yang cepat ustadzah sudah tahu yang paling cepat tekan tombol aduh maaf ya itu ingat nanti kalau ada yang tidak usah tidak usah tidak masalah no problem never mind masih ada kesempatan di episode selanjutnya dan yang tanya di tekan klik tombol angkat tangan di layar televisi ustadzah adalah adiasta oke adiasta sambil lihat adiasta oke adiasta sudah standby adiasta bisa disebutkan siapa teman-teman ustadzah hari ini kita perhatikan apakah jawaban adiasta ini benar sisi 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 lulu lulu satunya siapa teman teman sisi lulu dan sisi lulu teman-teman sisi mana sisi sisi lulu jadi lulu ini yang pakai baju polkadot ya dan teman oke adiasta adiasta nanti ikononya bisa diapri ustadzah nopi ya untuk mendapatkan hadiahnya nah sekarang pertanyaan yang kedua sudah siap ya aduh yang nanti kita yang apa yang bisa datunjuk di pertanyaan kedua ini oke tangannya diturunkan dulu tidak ada yang boleh angkat tangan ayo tangannya diturunkan dulu kita harus suportif ya tangannya diturunkan dulu oke adiasta tangannya diturunkan dulu oke sip karena adiasta tadi sudah dapat jadi adiasta tidak dapat ini ya klik buat angkat tangan lagi ya dan pertanyaan kedua yang terakhir semuanya ada bersiap pertanyaannya adalah hmm apa apa siap aku apa yang terjadi pada teman ya apa yang terjadi pada teman karena main handphone secara berlebih oke angkat tangan waduh banyak dan tapi ya itulah karena sudah dapat yang paling cepat ya itu ingat ya tidak bisa apa bisa sampai masih banyak bisa pertama usaha nih teman usaha ya oke jihan mana kok jihan apa lima sabi beresan baik jihan jawabannya oke sebentar apa apa yang terjadi pada teman karena main handphone berlebihan jihan matanya jatuh jatuh matanya jatuh merah berair matanya jatuh sampai merah dan berair hebat jawabannya benar apakah ayo matanya 26 nah silakan mama mamanya jihan santikan ya usada novi selamat untuk jihan saya 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 menyimak cerita usada kata waktunya ini masih ada mari kita nyanyi bersama-sama lagi ya lho aku kak londa kak 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 mau kak mau ada petajian seribu ada yang minta seribu kali masya Allah itu seribu kali itu sampai kapan ya kita nyanyi mulutnya oke kira-kira kamu mau main sorry mau nyanyi ini sama siapa saudara kasih penawaran mau main sama mau nyanyi sama sisi teman atau lulu 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 si teman 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 karena semuanya disebut dia suka karena semuanya disebut semuanya akan tahan oke Oke, kewalahan Usada Oke, kelihatan ya Tapi kalau Usada pegang ini Usada nggak bisa gerak Usada tidak bisa bergerak begini-begini Jadi kamu yang bergerak Silakan buat koreografi Semenarik mungkin ya Oke, semuanya siap Silakan berdiri Kita nyanyikan seribu kali Eh, kok seribu Berapa kali? Tiga kali Oke Bagaimana kalau dua kali ya Dua kali tapi yang semangat Dan direkam Jadi Nyanyinya harus yang semangat Semuanya bahagia Kalau bahagia Bukan senyum Dengan kelihatan giginya Nyanyi Kena giginya, coba lihat Oh, sip Iya, ini semuanya happy ya Semuanya senang Walaupun Kalau kakak-kakak Di SDM Hamadia ini kan lagi ujian ya Tapi Tetap semangat dan happy Hebat sekali Oke, kita mulai menyanyi bersama Oke, Lulu mau jatuh Satu Satu Dua Tiga Gunakan gadget Tidak available Kami tidak ada Yang teribadi Sekian Kemani Yang melapuk Kami tidak ada Baik kami Tidak ada Yang teribadi Kami tidak ada Yang teribadi Kami tidak ada hai hai o oke Oke Satu kali lagi lebih Terima kasih Jangan menggunakan Bukan kamu Bukan kamu Semangat Jangan gunakan Jangan berlebih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa sih tanggung jawab utama atau tugas utama kalian sebagai pelajar? Tau enggak? Tau enggak apa-apa yang tak baik. Tau enggak apa? Memang belajar bisa menggunakan handphone atau gadget yang lain ya. Tetapi tetap kalau kamu menggunakannya secara berlebihan Yang kasihan itu siapa? Mata kamu Jadi memang karena tuntutan kita memang kita harus setiap hari lihat handphone Jadi kamu harus bisa bijaksana Walaupun masih kecil belajar bijaksana itu sangat luar biasa Oke itu saja pesan dari Ustada hari ini Nah yuk kita foto bareng dulu Coba kamera semua dinyalakan Beri senyum termanis kalian Senyum manis Senyum manis Teman sama Sisi sama Lulu mau ikut foto juga Oke tunggu ya Satu Dua Tiga Lagi-lagi Karena apa? Foto itu akan dipost di Instagram Mau gak wajah kalian muncram? Mau Kalian juga bisa foto dengan cara screenshot sendiri juga boleh Dan bisa juga dipost di Instagram Kalian atau mungkin mama kalian Menunjukkan kalau kalian hari ini berpartisipasi di duet Biar yang lain juga yang belum bergabung besok Oke besok selanjutnya Penasaran apa sih kisah Sisi selanjutnya? Oke semuanya siap Mana senyum termanis kalian? Nah gitu Satu Dua Tiga Kelihatan giginya Oke Oke Terima kasih semuanya Selamat menikmati Sedih sekali Ustazah ya Berpisah begini Nah insya Allah minggu lagi kita akan bertemu di episode duet Selanjutnya Penasaran kan Sada Febri dan Sisi mau cerita apa di episode selanjutnya? Terima kasih semuanya Semoga kalian semua juga sehat selalu ya Biar bisa lihat dueta dan masih tetap semangat Semangat belajarnya Oke ada yang tanya ini Mau tanya apa ya? Mau tanya silahkan Pak Zila punya Instagram Ust Aku juga punya Ust Atau nanti kalau kalian punya fotonya Nanti bisa minta Ustazah ya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih